Pertama sekali mari kita Memajatkan puji dan syukur Khadirat Allah SWT Karena Allah SWT Berfirman Bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar Jadi kondisi manusia Cuma dua macam saja Bersyukur ataupun kufur Dan Allah mengingkar kita Masuk kategori orang-orang yang bersyukur Bukan yang kufur Sekalian pada kesempatan kali ini Kita akan masuk Pada suci terakhir Surat An-Namah Surat yang ke-80 Kita akan baca 12 ayat Pada hari ini Itu ayat 31-42 Dan berarti insya Allah besok pagi Kita akan dapat surat baru Surat 81 Bersama kita Sudah ada Ustazen Ustazah Faisalim Beliau sudah di rumah Sehingga kita bisa Alhamdulillah beliau kita bisa minta Untuk memandu kita Mendimbing kita Untuk membaca ayat suci Al-Quran Surat 80 Surat Abasah Ayatnya 31-40 Jadi surat Abasah Ayatnya 31 sampai Selesai Sampai terakhir Ayat 42 Bapaknya sekalian yang mau buka Nusab Al-Quran Atau Kakitab Suci Bisa buka surat 80 Surat An-Namah Surat Abasah Ayat 31-40 Baiklah Bapak-Ibu sekalian Kita persilahkan kepada Ustaz Untuk memandu kita Membimbing kita membaca Ayat yang suci Al-Quran Oleh Fadal Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih. 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 Jadi Allah memberikan ini semuanya kepada kita agar kita manusia melakukan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah. Karena Allah berfirman, terima kasih. 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 Allah SWT. terima kasih. 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 Tidak boleh memoles tubuhnya supaya bersih cirian. Boleh sekali. Ingat Pak Usel, boleh sekali. Yang menjadi masalah apabila orang peduli kepada tubuh lahirianya, wajah jasmanianya, tapi tidak peduli kepada wajah batinianya. Sementara yang tampil nanti di akhirat dan selama-lamanya adalah wajah batinianya kita. Jadi apakah Ibu nanti tampil di akhirat bagaikan bidadari ya tergantung dari bagaimana memoles hatinya Bapak Ibu sekalian. Kalau hatinya tidak terpoles dengan baik, ya di akhirat nantinya akan tampil juga dalam keadaan seperti tadi. Tertutup dengan debu. Harusnya kita tampil di akhirat perfect wajahnya dalam keadaan itu tadi di atas, yaitu musfiratun, doa hikatun, mustabashiratun. Seperti itu. Dalam keadaan ceria, dalam keadaan penutawa, dalam keadaan bergembiraria. Gembira wajahnya kelihatan. Seperti itu. Jangan cuma di dunia kita seperti itu, tapi di akhirat juga seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi orang-orang yang tertutup wajahnya. Jadi inilah dia. Jadi wajah selinya di dunia ini tertutupin wajah selinya. Ini pakai apa? Pakai topeng. Dia pakai topeng wajah selinya seperti ini, tapi pakai topeng. Perindah dirinya. Jangan sekali lagi. Oleh sebab itulah, wajah batin kita ini ibarat wajah batin. Yang ditutupi dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Nah, harusnya kita memperbaiki wajah batin kita. Karena apabila wajah batin kita tidak diperbaiki, banyak nanti di akhirat penguskelan wajahnya seperti ini. Banyak orang di akhirat nantinya wajahnya menakutkan seperti ini. Kenapa? Karena di dunia mereka hanya berpikir untuk memperhalus wajah jasmaninya, wajah lahirnya. Dan tidak berpikir untuk memperhalus wajah batininya. Padahal hakikat kita manusia ini adalah jiwa kita, bukan wajah kita. Wajah penting. Karena dengan wajah kita saling kenal-menkenal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah wajah batinnya kita. Bukankah Nabi telah bersabda, Dalam diri manusia itu ada sesuatu yang sangat penting. Kalau sesuatu itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan kalau sesuatu itu buruk, buruklah seluruh manusia. Itu nilai manusia itu. Apakah itu wajah kalb? Itu adalah kalbunya. Jadi banyak orang yang tidak memoleh sekalbunya. Sehingga pada saat itu kegelapan menutupinya ini. Katara ini diartikan sebagai kegelapan yang menutupinya. Jadi kita lihat jiwa sekalbunya wajahnya gelap, bulita, sudah bersedih, sudah susah tersenyum, sudah bermuka masam, kan begitu. Dari wajahnya kelihatan kalau itu memiliki sifat-sikap enggan, dan pada saat yang sama ditutupi oleh awan kegelapan. Dan Bapak-Ibu sekalian ingat, kita hidup di dunia cuma sekali. Dan seluruh kehidupan akhirat kita ditentukan dalam dunia ini. Yang sekali ini. Maka wajah kita, apakah wajah kita tadi? Ataukah wajah kita gabarah, atau tertutup dengan demu penderitaan, demu kesedihan, atau di sini sebut dengan tarhakuha qataratun, tergantung kita sekarang. Jadi tergantung pada kesempatan hidup kita sekarang. Apa kata Allah mulai dari mereka tadi yang di atas? Mereka itulah orang-orang yang kafarah. Mereka itu adalah al-kafaratu yang menutup jiwanya dulu di dunia, al-fajarah dan nurhaka. Mereka itulah orang-orang yang menutup mata hatinya di dunia, dan juga nurhaka kepada perintah-perintah Tuhannya. Jadi Bapak-Ibu biasa berbahagia, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan konstruksi atau kebangunan surat An-Nabak, ya ini kan benar-benar berbicara tentang dua jenis wajah hati. Ulangi lagi, dua jenis wajah hati. Dan wajah hati yang di dunia bermuka masam itu pasti ujung-ujungnya di akhirat seperti ini. Jadi ujungnya di akhirat itu adalah jadi di akhirat wajah mereka yang di dunia dulu bermuka masam, maka di akhirat adalah gabarah. kemudian katarah. Jadi tarik di sini adalah gabarah, tertutup degu. Kalau di sini adalah katarah, tertutup kegelapan. Awan kegelapan. Ini tadi di atasnya. Jadi ini adalah yang lawannya tadi. Ini adalah yang baik. Jadi seakan-akan ayat ini menjelaskan kepada kita yang buta mata kepalanya di dunia, tapi di akhirat justru dia akan melihat mata hatinya. Pada saat itu, wajahnya pada saat itu adalah bergembira ria. Do'a hikatun mustawah syurah, tersenyum, tertawa, dan bergembira ria. Sini adalah ceria, tertawa, dan bergembira ria. Tetapi sebaliknya, kan tadi di atas ada empat tokunum Bapak Ibu. Mesti ingat di awal pembahasan surat Abasa kita ini, ada empat tokunum. Yang pertama adalah Nabi Muhammad kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang mampu, istagena, yang sebelumnya kita sebut dengan istigna, yang berbicara dengan Nabi. Terus ada di sana pihak yang menghalangi Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ada empat di situ. Ada Abdullah bin Umi Maktum, ada orang yang menghalangi Abdullah bin Umi Maktum, padahal dia ingin belajar, ingin mensucikan hatinya, dan ada orang yang kaya dihadapi oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau versi yang sebelumnya, yang kebanyakan dipakai masyarakat kita, cuma tiga oknum di sana. Yaitu adalah Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah, dan orang yang dihadapi Rasulullah. Jadi cuma tiga oknum. Jadi yang dihadapi Rasulullah adalah petinggi Quraysh di Mekah, yang disebut namanya dengan Walid bin Walid, atau Walid bin Umira. Terus kemudian Nabi. Jadi Nabi punya ada dua posisi. Nabi adalah orang ketiga dia, dan Nabi juga orang kedua anda. Karena ada kata-kata, wamayudrika. Jadi, abasawatawalat, dia bermuka masam dan berpali. Itu Nabi Muhammad. Versi yang dipakai masyarakat kita. Wamayudrika, tahukah kamu? Nabi Muhammad lagi, kak aja di situ. Jadi dua disandang. Dia orang ketiga dan orang kedua sekaligus. Karena kenapa? Karena orang ketiganya dihilangkan. Orang ketiganya dihilangkan, yang sejatinya penyandang Abbas Awatawallah, terpaksa disandangkan kepada Nabi. Jadi kalau Nabi disandangkan kepada Abbas Awatawallah, bersama dengan pemuka kafir Quraysh Mekah itu, berarti cuma ada dua di sana. Dua kelompok. Yaitu Abdullah bin Umimaktum, yang hatinya ceria, dan nanti masuk kategori ini. Jadi Abdullah bin Umimaktum di sini. dan kemudian sebaliknya. Oknum yang kedua adalah ini. Yaitu wajahnya pada saat itu gabar. Tarhakuha qatarah. Seperti itu bagus sekali. Cuma dua saja. Dan dengan demikian, kalau kita kembalikan ini, kalau kita lihat dengan saksabat, masa iya Nabi Muhammad kita masukkan dalam kategori, wujuhu yaw ma'idin alaih ha'gabarah. Ya. Tarhakuha qatarah. Tidak mungkin lah. Sangat tidak mungkin. Artinya tidak pantas punya Anda gelar ke Nabi-an. Kalau dia dimasukkan di situ. Tapi kalau tidak dimasukkan ke situ, terus kenapa mesti harus bermuka masam dan berpaling dari orang miskin? Kan berarti ada dua di sana. Kalau Nabi Muhammad berpaling dari Abdullah bin Umimaktum dan bermuka masam, kan berarti berbeda. Kelompoknya berbeda. Jadi Nabi di sana, Abdullah bin Umimaktum di sini. Dan tidak mungkin Abdullah bin Umimaktum yang ditempatkan pada posisi seperti ini. Gabarah. Alangkah aniayanya Tuhan. Dia sudah buta, tunalitra. Dia benar-benar bersungguh-sungguh datang kepada Nabi. Lalu kemudian ditempatkan sebagai wajahnya gabarah. Wajahnya qatarah. Tidak mungkin. Disebut dengan Ini kan tidak mungkin masuk Abdullah bin Umimaktum di situ. Kenapa? Karena bertolak belakang tadi dengan Nabi. Nabi adalah Abbasah wa ta'wala. Berpaling. Berarti ditergalkan Abdullah bin Umimaktum. Jadi kalau Abdullah bin Umimaktum adalah masuk kategori ini, masuk kategori ini, berarti Nabi di sebelahnya. Kan begitu? Kalau kita menganggap Nabi yang bermuka masam dan berpaling. Nah, satu-satunya, dan ini yang masuk akal, Nabi bersama dengan Abdullah bin Umimaktum. Berarti Nabi termasuk sosok, Baru tarasannya raguna. Nabi itu Yuhui, Yaufin, Lesatahika Allah. Sementara Bulaing, Syabaklah. Laan tinggi beruang kembali. sebaliknya yang disebabkan ya bukan dan beberapa Afan Ustadz putus-putus suaranya hilang bawahnya selamat menikmati namanya Pak Rumpum Hulzin menghilang kemana Ustadz jaringannya Ustadz tidak bagus selamat menikmati bukan lagi ditunggu ya Bapak Ibu Ustadznya udah tau selamat menikmati selamat menikmati Bapak Jumat Sekalian ternyata tadi saya keluar ya diskonek tadi internetnya mati jadi Jumat Sekalian kita masuk lagi jadi tidak perlu masuk lagi ya karena kita sudah mau diskusi tapi biasanya kalau kita diskusi juga menggunakan gambar di dalamnya jadi cuma sekalian tentang bagaimana tentang Isra'an tentang bagaimana tentang Isra'an jadi tadi waktu mati Pak saya bertanya kan tadi kita saya sampaikan bahwa kita ini harus menghormati kita harus meyakini kebenaran kita dengan tetap menghormati kebenaran yang orang lainnya juga yakin kita mengamalkan apa yang kita anggap benar seraya menghormati pengamalan orang lain yang dianggap benar juga inilah disebut dengan menjaga persatuan tanpa harus saling mengganggu satu sama lain kita tidak boleh saling menghinakan lalu bagaimana kasusnya dengan Isra'an di Indonesia dalam kasus U20 ini bukan kebencian jadi ada yang mengatakan kemarin dari Pertanyaan Max tidak boleh membenci ini tidak ada hubungan yang kebencian kalau polisi menangkap menangkap orang yang berjalan di jalan dan kemudian tidak punya SIM card tidak punya SIM kartu apa itu bukan SIM card kalau di Indonesia SIM itu surat isi mengemudi kartu surat isi mengemudi tidak punya surat isi mengemudi lisens tidak punya lisens kalau dia tidak punya lisens atau tidak punya surat isi mengemudi kan harus ditangkap ditahan paling tidak motornya biasanya ditahan kalau dia ditahan atau misalnya STNK-nya nomor motornya kalau dia ditahan oleh polisi kan tidak ada hubungannya dengan benci bukan polisi yang benci kepada orang itu tidak ada hubungannya begitu ya kalau pengadilan hakim di pengadilan memutuskan seorang pencuri itu terhukum misalnya 5 tahun itu bukan hakim karena benci sama dia tetapi hakim memutuskan perkara secara objektif bahwa dia memang bersalah harus dihukum seperti itu kalau tidak dihukum justru hakim menganiaya orang yang diambil barangnya seperti itu jadi begitu juga kalau berbicara tentang surat Al-Maidah 8 tidak boleh karena kebencian kepada satu kaum menyebabkan kita berbuat salah sudah benar karena kita bukan membenci Israel sebagai sebuah suku bangsa kita tidak membenci Yahudi sebagai sebuah agama yang datang ini adalah Israel sebagai sebuah negara sebuah negara itu kan butuh namanya asas legalitas ada legalitasnya legalitinya kalau dia tidak memenuhi asas legalitas kan tidak asas sebagai sebuah negara ketika tidak asas sebagai sebuah negara ya otomatis tidak bisa diterima sebagai peserta negara kan begitu Pak Bu sekalian jadi oleh sebab itulah inilah pendapat kita yang kita sampaikan bahwa itu tidak ada buahnya dengan benci kita berkali-kali menyampaikan kita tidak benci kepada Israel sebagai sebuah ras kita tidak benci kepada Yahudi sebagai sebuah agama bagaimana mungkin kita membenci Israel sebagai sebuah ras sementara di dalam Al-Quran banyak sekali Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel bagaimana mungkin kita membenci Yahudi sebagai sebuah agama sementara Yahudi itu adalah agama sama yang diturunkan kepada Nabi Musa ya jadi penolakan kita kepada Israel bukan sebagai ras bukan sebagai agama Yahudi tetapi karena mendirikan negara di atas tanah-tanah orang Palestina dan orang-orang Palestina yang terbus diambil tanahnya ini sampai sekarang berstatus pengungsi di Lebanon pengungsi di Jordania sampai kapan mereka sampai kapan karena Jordania juga tidak mungkin menerbitkan apa namanya keluarga negara kepadanya Lebanon juga Syria juga jadi mereka pengungsi di sana satu-satunya jalan apa mereka harus dikembalikan kepada tanahnya dimana sekarang tanahnya yaitu dengan negara Israel jadi dengan demikian Israel ini menurut saya secara pribadi lebih berbahaya daripada kolonialisme ini aparte kenapa? karena kalau kolonialisme dulu kalau kolonialisme dulu tidak mengambil tanah kita Inggris tidak mengambil Singapura tidak mengambil Malaysia Belanda tidak mengambil Indonesia cuma membuat administrasi pemerintahan di atas kita sehingga kita hanya menjadi jongosnya saja kita tetap punya tanah kita di sini kita masih punya bahkan Belanda dulu di Indonesia menerbitkan juga tanda kepemilikan apa namanya ketanda kepemilikan tanah namanya girik mereka menerbitkan jadi jaman sekalian tidak diambil tanahnya jadi oleh sebab itulah beda kalau Israel ini kan benar-benar mengambil tanahnya orang Palestina mengusirnya dan seterusnya seperti itu mudah-mudahan ini adalah memberikan penerangan kepada kita agar kita semuanya selalu berada dalam tuntunan Allah SWT baik dalam berpendapat dari sisi agama saja ataupun dari sisi kemanusiaan terima kasih banyak walafumikum kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan silahkan Pak yang bertanya kalau tidak ada berarti kita tutup sampai disini Pak Bu sekalian ya semoga yang sakit diberikan kesembuhan yang sempit hidupnya dilapangkan hidupnya yang sekolah anak cucunya dimudahkan sekolahnya Bapak-Ibu yang belajar terutama belajar bahasa Arab dimudahkan juga untuk mempelajari bahasa Al-Quran karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran terima kasih banyak walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih